Kepala Staf Angkatan Darat bersama Ketua Umum Presid Kartika Chandra Kirana yang didampingi oleh jajaran petinggi TNI-AD mengunjungi Yonbekang 4 Air terkait persiapan pendistribusian bantuan ke Kalimantan Selatan serta Sulawesi Barat. Jadi banyak sekali, gula 10 ton beras berapa mas? 52 ton. 52 ton. Dan ini Indomie tadi, ada matras, minyak goreng. Tapi ada hal kes juga Pak, seperti kantong mayat, masker. Oh iya, betul, betul. Terima kasih Mas. Siap siang ini, Bapak Banjarmasin mau mencari oleh? Oh iya, Banjarmasin. Berapa hari? Tiga hari. Tiga hari. Total jamnya sudah bisa diduga? Total jamnya. Tiga hari pas satu? Tiga hari satu jam, Bapak Banjarmasin. Oh, tiga hari satu jam. Ini kan yang dapur ya, Mas Gani ya? Ya. Dapurnya ya? Ya. Ini dapur lapangan. Dapur lapangan. Di kiri satu box ini ada 34 item. Kita akan ke kapal 51. Oke. Ini sudah komplit di dalam truck. Di dalam truck? Ya. Jembatan, Ma'am. Di sana terputus sungainya. Jadi dengan terputus itu katanya mau ngangkut jenset, mau ngangkut tiang istrik itu tidak bisa lewat. Iya. Selain bantuan yang diberikan oleh TNI AD, para filantropi yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan kepada sesama, ikut tergerak mendorongkan bantuannya melalui TNI AD, salah satunya adalah Arta Graha Peduli. Dari Arta Graha Peduli, bekerjasama dengan Kodam, Kodam Jaya, Korem, untuk membantu bantuan penelusiaan bagi saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, maupun di Kalimantan yang sedang terkena sobatunpa dan juga banjir. Kami ada beberapa pengen gokok, obat-obatan, obat-obatan, obat-obatan yang disimbangkan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di pertemunusiaan. Tidak banyak yang dapat kami bantu, tapi mudah-mudahan bergina dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Terima kasih telah menonton!